Intro Halo sahabat sapi bagus Jumpa lagi di channel sapi bagus tv Inspirasi dunia sapi Hari ini Kita mau ngobrol seputar superwoman nih Wah pastinya wanita-wanita hebat Yang sudah berhasil mendirikan peternakan mereka sendiri Eh Emangnya ada ya peternak wanita Bukannya biasanya pria Nah Jawabannya akan kita ulas di video kali ini Tapi sebelumnya Jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya Biar makin alf dan nonton videonya Intro Selama ini Peternak biasa dilakukan oleh pria Karena sapi-sapi memiliki tenaga yang lebih besar Dan Ada pula jenis sapi yang agresif Sehingga perlu tenaga ekstra Untuk melayani sapi tersebut Kegiatan lainnya pun Cukup menguras tenaga Seperti penyediaan pakan Baik hijauan maupun konsentrat Namun ternyata Kegiatan yang dimonopoli oleh kaum pria ini Juga bisa loh dilakukan oleh para wanita Hal ini Disebabkan oleh Keterbiasaan para wanita Dalam merawat dan menjaga anak-anak mereka Para wanita Cenderung memiliki tingkat kesabaran Dan ketelitian yang lebih tinggi Dibandingkan dengan pria Kemampuan dalam memahami Sifat dari masing-masing anak pun Menjadi bekal mereka Dalam memelihara Berbagai jenis sapi Dengan hal-hal inilah Para wanita bisa sukses Memelihara Atau merawat sapi Baik betina maupun jantan Nah berikut ini Adalah 5 peternak sapi wanita Yang ada di Indonesia Versi Sapi Bagus TV Pertama Hajah Dede Siti Rohmah Sudah lebih dari 10 tahun Beliau memelihara 250 ekor sapi jantan Untuk dijual saat idul adha Dan memelihara sapi peras Sebagai penghasil susu Peternakan milik Bu Dede ini Berlokasi di daerah Cibiru Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Beliau memelihara Jenis sapi limusin Simental Peranakan ongol Dan Felician Holstein Di samping beternak Beliau juga menjalani profesi Sebagai seorang dosen Di salah satu perguruan Tigi Bandung Namun Beliau tetap bisa membagi waktu Untuk mengelola farm miliknya ini Bu Dede merupakan salah satu alumni pelatihan Bisnis sapi Sapi Bagus Farm Di usianya yang mendekati 60 tahun ini Beliau masih memiliki semangat yang sangat pembara Untuk mengajar dan juga beternak Wah patut banget nih buat dicontoh Sama bunda mudi zaman sekarang Kedua Benua Antartika Benua Antartika adalah seorang sarjana peternakan Yang membangun usaha bisnis sapi perah Di daerah Desa Medawa Kecamatan Kendangan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Ia berasal dari keluarga Yang memang berprofesi sebagai petani Dan juga peternak Dan pada akhirnya memutuskan Untuk melanjutkan usaha tersebut Selama ini Benua Antartika mengarit rumput Dan memelihara sapi-sapinya sendiri Dan dibantu oleh beberapa warga Sapi-sapi yang dipeliharanya Antara lain jenis Frisian Holstein Dan Jersey sebagai penghasil susu Di daerah pedesaan Saya tiap hari ku ngarit dewe Saya itu berani ngomong ke jenengan Karena kalau jenengan suruh saya Ngarit saya bisa Nanem rumput saya bisa Suruh nyangkul saya bisa Makanya saya berani ngasih tau jenengan Karena saya pengen Anak-anak jenengan juga melihat Bahwa memang untuk jadi peternak Petani itu bukan hal yang jorok gitu Jadi saya ingin jenengan saat melihat saya Bahwa perempuan juga bisa pak Bahwa sarjana pun Kenapa enggak kita pulang Kita sekolah jauh-jauh itu memang untuk Bangun desa gitu loh Ketiga Elva Savitri Wanita berusia 25 tahun ini Menjadi ibu sekaligus Juragan sapi Di usia yang sangat muda Awalnya Ia hanya ditugaskan Mengelola beberapa ekor sapi Warisan keluarganya Hingga sampai saat ini Sudah menjadi ratusan ekor Dan omset ratusan juta Berbekal pelajaran dari sang bapak Elva Savitri melakukan pemeliharaan Dan pemasaran sapi ini Sendiri Mulai dari bagaimana Mengelola kandang Sampai bagaimana Pemasaran sapi itu sendiri Elva juga memiliki Empat orang karyawan Yang siap membantunya di kandang Sewaktu-waktu dibutuhkan Jadi saya nerusin usaha bapakku Itu dari Dari umur 15 Setelah saya sudah dipasrahkan Dari bapak saya Saya langsung beli sapi sendiri Di pasaran Tuban Bertilukur Babat keroknawi Terus Waktu itu Langsung dikelola saya sendiri Di rumah Dan cara penjualannya Seperti apa Langsung saya tangani Saya sendiri Keempat Bulika Peternak sapi wanita Asal kediri ini Adalah single parents Yang hobi memelihara sapi Untuk digemukan Dan dijual ke pasar sapi Sehari-harinya Beliau beternak Dibantu oleh Anak laki-lakinya Yang masih duduk Di bangku sekolah Membersihkan kandang Dan mengarit rumput Kolonjono Di belakang rumah Beberapa kali Pakan hijauan Juga kerap dikirim Sapi-sapi Yang beliau pelihara Dibeli langsung Dari pasar sapi Dan merupakan Pilihan Bulika sendiri Bagi Perempuan di luar sana Mungkin menjanda Atau ditinggal Suami Jangan pernah kita menyerah Jangan pernah kita Bekerja Semangat Allah berserta kita Yang penting kita yakin Berusaha Masalah hasil Nanti Allah yang menentukan Itu saja Dan yang terakhir Adalah Indah Peternak sapi wanita Yang berasal dari Belitar utara ini Memulai karir Berbisnis sapi Karena sejak kecil Sudah sering membantu Ibunya Beternak Dan juga bertani Ia sudah dekat Dengan sapi Sejak masa kecilnya Kemudian Saat sudah menikah Ia menjual Mobil miliknya Untuk dibelikan sapi Dan mendirikan Sebuah kandang Dalam hal pakan Indah kerap Membuat pakan Fermentasi sendiri Yang dibantu Oleh suaminya Kotoran sapi Yang dihasilkan Akan dibuang Ke sawah Sebagai pupuk padi Jagung Dan rumput gajah Yang ditanam di sana Misalnya dengan pantang menyerah Apapun itu resikonya Apapun itu kondisinya Kita harus tetap Berusaha lah Yakin Dengan apa yang kita Geluti sekarang Seperti hari ini Harga sapi anjel Jangan khawatir Suatu saat Pasti naik lagi Nggak usah dipikirkan Itu dia Wanita-wanita super Yang berhasil Membangun peternakan Mereka sendiri Dengan jalan Dan suka dukanya Masing-masing Dengan semangat Seperti ini Mereka Ingin menunjukkan Bahwa tidak hanya pria Tetapi wanita Juga bisa Membangun peternakan Baik di desa Maupun di kota Untuk suasembada Yang lebih baik lagi Nah sekian dulu video kali ini Jangan lupa like Comment Dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Sapi Bagus Bagi sahabat sapi bagus Yang membutuhkan Konsentrat dan mineral Untuk sapinya Silahkan hubungi Kontak bersan berikut ini ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton